Intro Hai, saya Niko Farham Please banget subscribe, like, komen video ini Biar kalian gak ketinggalan update cerita terbaru kita Dan jangan sampai ketinggalan nonton Putri untuk Pangeran Setiap hari di RCTI, oke? Jody Meskipun Pangeran di penjara Itu gak bakal bisa misahin Putri sama Pangeran Karena Putri Pangeran terlibat dalam penusukan Rania yang bikin Rania hampir tewas Gue gak bisa nane emosi lagi sama Pangeran Lo emang punya bukti yang kuat? Kalau bukti lo lemah, percuma sia-sia Lo yang bakal masuk penjara Rencana kita? Lo bilang ini rencana kita Gue yang ngelakuin semua rencana lo Rizky Gue bukan anak buah lo Gue ngelakuin ini semua karena gue utang budi sama lo Mendingan kita cari tempat yang aman buat ngomongin soal ini Yaudah lo kasih tau gue denger Ntar gue susu Gue udah terlanjur kasih alasan lo kena mental disorder Jadi percuma kalau lo nyetir sendiri lo bakal ditahan sama polisi Mending lo telpon orang kantor Suruh dia jemput mobil Lo bisa ikut gue Ya wajar lah kalau Citra cemburu sama kamu Namanya juga wanita Iya kan? Kamu sih pake sering-sering meeting di luar Tapi kan harusnya istri saya tuh tau pak Kalau kerja di IO tuh kayak gimana bakal banyak meeting di luar Lagian juga saya meeting ramean kok Cuma pas tadi si Citra dateng Kebetulan saya lagi sama Naora aja Oke Nanti om Regar bantuin Oke Bentar-bentar Saya gak salah denger nih Apa tadi? Om Regar? Bingung ya Bingung pegangan tak Enggak begini tak Sebentar lagi kan Saya bakalan jadi omnya Citra Ya otomatis kamu jadi peonakan saya juga Jadi kamu harus panggil om sama saya Bingung lagi Gak ngerti saya pak maksudnya kayak gimana Gini Ntar kedengaran orang lagi kan Saya tuh lagi ada Nah itulah pokoknya Ada hubungan Iya saya ada hubungan Iya Ha 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 Ya muter-muter ngomong aja bilang aja Iya lagi deket dan ada hubungan Iya maksudnya gitu Saya lagi ada urusan hati sama Miss Dahlia Ya maybe nanti akan berlanjut gitu Ha 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 Yang jelas saya pasti bantuin kamu tak Oke Telepon dari siapa tuh? Kok gak diangkut? Eh gak diangkat Iya halo Nur Halo ta Gue ganggu lo gak? Gue khawatir sama lo dan istri lo Makanya gue telpon lo Isri gue yang gak enak sama lo nih Kalau lo butuh bantuan buat ngomong sama istri lo Gue dengan senang hati bakal bantu lo kok ta Eh gak usah gak usah Gak usah jangan Gak apa-apa biar gue aja yang selesaiin masah rumah tangga gue sama Citra Beneran Kayaknya tadi istri lo marah banget deh ta Iya gak apa-apa gue bisa atasin semuanya kok Tetep aja gue yang gak enak sama lo kok Gue ngerti kok ta Mungkin itu istri lo sayang banget dan cita banget sama lo Eh tetep aja tapi gue gak enak sama lo nih Gak apa-apa kok ta Gue ngerti Serius Gue malah khawatir sama lo dan istri lo Sorry ya Atas kelakuan Citra tadi Lo kabarin aja ya gimana kelanjutannya Lo kerja di kami kita entertain Kalau lo mau lanjut Gue bakal seneng banget ta Tapi kalau lo punya keputusan yang beda Gue juga gak apa-apa kok Gue gak enak banget sama istri lo soalnya Iya iya Mak Lo kok lama banget sih ngadepin si Atta Maksud lo? Lo tuh bos disini Masa lo mau dipermaluin sama istri anak buah lo? Gue kasian sama Atta Kate Gue gak mau nambah beban pikiran dia Setelah apa yang dia ceritain semuanya Gue jadi ngerti perasaan dia tuh kayak gimana Jadi Atta udah curhat-curhatan sama lo Hati-hati Ntar ke-babelasan lo Ntar ke-babelasan lo Ntar ke-babelasan lo Gue tau Kenapa lo pengen banget masukin pangeran ke penjara Dengan pangeran masuk penjara Otomatis putri bangal sendiri Dan lo bisa deketin dia kan Jodi Meskipun pangeran di penjara Itu gak bakal bisa misahin putri sama pangeran Karena putri bakal tetep nungguin pangeran sampe bebas Karena putri cinta banget sama pangeran Dan usaha lo bakal sia-sia Gue bisa ngomong kayak gini Karena gue tau banget putri Dulu kita sempet mikir kalo pangeran itu meninggal Waktu dia kecelakaan pesawat Selama dua tahun Putri gak bisa lupain pangeran Bahkan dulu sempet ada arga Saudaranya pangeran yang mendekati putri Itu pun gak berhasil Putri tetep mencintai pangeran Apapun kondisinya Jadi inti cerita lo apa? Akan dengan sangat mudah lo deketin putri Kalo lo menyerang pangeran secara pelan-pelan Meskipun itu prosesnya agak lama Tapi gue yakin cara itu lebih efektif So True point aja Lo mau pangeran gue apain? Seperti rencana kita di awal Kita hancurkan pangeran secara pelan-pelan Kita bikin pangeran tersiksa dan sampe putus asa Kita serang emosi mentalnya pangeran Kita bikin rumah tangga putri sama pangeran gak harmonis Gue yakin Dengan begitu rumah tangga mereka pasti bakal hancur Oke Selain mau laporin pangeran ke polisi Ada hal bodoh lain gak? Yang lo lakuin? Tadi gue ngirimin rekaman CCTV itu ke putri Gue gak nyakuin lo bisa ngelakuin hal sebodoh itu Pokoknya sekarang gimana pun caranya Bikin putri percaya sama lo lagi Dan lo bantu gue Cari caranya Bikin putri percaya sama lo lakuin 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 Terima kasih.